Oh iya sejumpa lagi di channel kami dikisahmatan ini kami akan mereview Samsung Galaxy A7 2017 ya Sebelumnya sudah saya apot-apot dan sekarang akan membahas mengapa layar Samsung Galaxy A7 ini shadow Nah biasanya dari teman-teman ada yang mengalamin dan ada yang belum shadow itu apa sih bang itu yang warnanya pink Misalkan kita buka pengaturan ya nih dia agak di sini putih total tapi di sini kayak semacam pink ya di sini ya terlihat kotak-kotak-kotak pink tapi ini enggak kasat mata jadi ini belum parah ya kalau ini walaupun pertemanya jadi kalau misalnya temen-temen biar enggak saya doping usahakan settingan aloes on display nya di non aktifkan ya karena itu kalau nyala dia lumayan paparan cahaya LED pada panel LCD itu aktif terus sehingga itu membuat bikin layar menjadi shadow jadi pixel pada warna bagian merah pingnya itu kayaknya lumayan rusak lah pokoknya selnya itu jadi dia timbul warna pink nggak bisa kembali lagi-kembali lagi kayak awal ibaratnya gitu nyala hijau harusnya kembali lagi normal putih itu jadi ngeting terus seperti itu ya seperti itu cara nanganinya dan itu penyebabnya seperti itu udah saya sebutkan ya itu kekurangnya Samsung Galaxy A7 2017 dan hampir semua seri S ya seri A seri S dan seri Note tuh penyakitnya shadow tapi untungnya tidak mati total pada bagian layar tapi kalau seri IPS itu biasanya yang sering terjadi adalah pada bagian back home itu error oleh seri IPS kayak HP Cina gitu kan tapi kalau ini ini shadow tapi masih fungsi semua gitu kan ini 2017 ini saya review 2020 sudah kena shadow ya paling ya sesuai dengan garansi lah garansi satu tahun kalau lebih dari satu tahun ya nanti bakalan mengalami gangguan error semacam kayak penggetar nggak bisa atau shadow hal dan lainnya tergantung sih tergantung dari perawatan kita sebenarnya kalau mau akut atau enggak ya kenapa seperti ini ini sekilas mirip dengan kayak Samsung Galaxy S7 ya jadi kayak mirip dengan Samsung Galaxy S7 agak lumayan tipis kita singkirkan dulu nih 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 bezel-beselnya seperti ini kayak j5 j7 seperti ini hampir mirip ini yang RAMnya 3x32 kalau yang seri A5 nya juga ada kan yang seri A7 nya layar lebih gede Oke sudah lumayan cukup jelas semoga bermanfaat videonya jangan lupa like dan klik subscribe ikuti channel ini gratis dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.